Ketika tangan iblis melihat boneka pedang memblokir tentara Dao Setan Langit dengan tubuhnya, dia dikejutkan oleh kekuatan pertahanan boneka pedang. A. Keong. Jangan mundur. Serang dengan sekuat tenaga, atau kita semua akan mati di sini. Sementara boneka pedang memblokir serangan tentara Dao Setan Langit, Ye Chen Feng dengan cepat meminum seteguk air nasib surgawi dan berteriak pada Yue Zongtian, Mo Huang, dan yang lainnya yang terluka parah. Pengapian Garis Darah. Pengapian Darah dan Ki. Setelah prajurit Dao Setan Langit dibawa pergi oleh tangan iblis, Yue Zongtian dan yang lainnya bisa mencium ancaman kematian yang tebal. Tak berdaya, mereka membakar darah dan kekuatan ki mereka dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas untuk menyerang dengan sekuat tenaga, memikirkan segala cara untuk menghancurkan tangan iblis. Vermillion Bird Cauldron, Scarlet Thunder Pearl, hancurkan. Pada saat ini, Ye Chen Feng juga memanggil dua kartu trufnya, melepaskan Vermillion Bird Fire dan Thunder of Death. Mereka terus membombardir tangan iblis, menyeper buruk luka-lukanya. Sialan, benda apa ini? Tangan iblis mengendalikan tentara Dao Setan Langit untuk menyerang dengan ganas untuk waktu sebatang dupa, tetapi itu sepenuhnya diblokir oleh tubuh pedang boneka yang tidak bisa dihancurkan. Itu tidak dapat membahayakan Ye Chen Feng dan yang lainnya sama sekali. Ye Chen Feng dan yang lainnya mengambil kesempatan ketika boneka pedang bertahan dengan sekuat tenaga untuk terus merusak tangan iblis. Sejumlah besar darah hitam mengalir keluar dari tangan iblis. Sky Demon Dao Soldier, kembali. Saat luka tangan iblis memburu, Mo Wuang terus-menerus berkomunikasi dengan prajurit Dao Setan Langit. Melalui koneksi mereka, dia mencoba memanggil prajurit Dao Setan Langit kembali. Meskipun prajurit Dao Setan Langit pernah menjadi senjata Mo, sekarang telah disempurnakan oleh Mo Wuang. Di bawah pemanggilan terus-menerus Mo Wuang, ia mulai melawan tangan iblis, sangat melemahkan kekuatan ofensifnya. Tujuh Pedang Penghakiman, Penghancuran Surga Dengan serangan tangan iblis yang ditekan oleh Yue Zongtian dan yang lainnya, Ye Chen Feng segera menggunakan jurus pembunuhannya. Kekuatan pembantaian yang melonjak, beberapa niat besar, dan lebih dari 20 juta jin kekuatan menyatu ke dalam Pedang Kaisar Surgawi. Pedang penghancur surga yang berisi kekuatan destruktif tak terbatas menebas ke arah tangan iblis. Untuk sesaat, langit dan bumi berubah warna dan guntur meraung. Pedang runtuh surga yang menakutkan dengan paksa memotong tanda pedang setinggi tulang di tangan iblis yang sekeras harta sudodaw. Itu hampir memotong jari tangan iblis. Prajurit Dao Setan Langit, kembalilah. Mo Wuang terus memanggil Prajurit Dao Setan Langit. Akhirnya, dia berhasil memanggilnya kembali dari tangan iblis. Setelah kehilangan tentara Dao Setan Langit, kekuatan serangan tangan setan berkurang drastis. Ditambah dengan penindasan boneka pedang, tangan iblis tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sepuluh Arah Tebasan Iblis Memanggil Prajurit Dao Setan Langit, Mo Wuang memasukkannya dengan ki dan darahnya, kekuatan jiwa, dan kehendak Dao Agung. Dia menebas tebasan silang di tangan, ingin menghancurkannya dalam satu gerakan. Melihat bahwa tangan iblis yang terluka parah akan diserang oleh tebasan silang, tangan iblis dengan tegas menyerap pada bentrokan langsung. Seperti dua meteor, mereka membombardir mantra penekan yang retak dan melemah. Bang Bang! Serangan kekuatan penuh tangan iblis menerobos segel dan menghilang ke kuil hitam, melarikan diri tanpa jejak. Hu, akhirnya kita mengusir tangan iblis itu. Melihat tangan iblis yang terluka parah melarikan diri, Yue Zhongtian dan yang lainnya menghela nafas lega dan duduk di tanah, terengah-engah. Yue Zhongtian, kalian sekelompok idiot, mulai sekarang, kita akan berpisah dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Ye Chen Feng memandang Yue Zhongtian yang ketakutan dan yang lainnya dan berkata dengan sedikit kesal. Tunggu, Ye Chen Feng, aku tahu bahwa aku sedikit impulsif sekarang. Meskipun Yue Zhongtian tidak mau mengikuti Ye Chen Feng, setelah menyaksikan metode menantang surga Ye Chen Feng, dia tahu bahwa dia masih harus bergantung pada Ye Chen Feng. Karena itu, dia berbicara tanpa daya. Baik, kalian bisa mengikutiku jika kamu mau. Tapi kamu harus memberiku alat dao itu. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ye Chen Feng menatap Yue Zhongtian dan yang lainnya dengan dingin dan menuntut harga selangit. Kamu Chen Feng, jangan pergi terlalu jauh. Mendengar bahwa Ye Chen Feng sebenarnya meminta alat dao setan langit, wajah Mou Wang menjadi gelap dan dia merauh marah. Kamu terlalu jauh. Ye Chen Feng mencibir. Karena ketidaktahuanmu, kamu melepaskan tangan iblis itu dan menyebabkan kita jatuh ke dalam kesulitan. Bukankah seharusnya aku membuat kalian membayar harga? Anda. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, aura mengerikan yang mengerikan terpancar dari tubuh Mou Wang dan mengunci Ye Chen Feng. Apa? Kamu ingin bertarung? Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan dominan, meskipun kamu telah mendapatkan alat dao, jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Mendengar kata-kata sombong Ye Chen Feng, Mou Wang hendak meledak. Namun, ketika dia memikirkan tentang pertahanan pedang boneka yang tidak bisa ditembus, dia tahu bahwa Ye Chen Feng tidak hanya mencoba untuk menakut-nakut idea. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Setelah mengintimidasi Mou Wang dan yang lainnya, Ye Chen Feng tidak membuang kata-kata lagi dengan mereka. Dia memanggil sayap jiwanya dan terbang langsung ke puncak istana yang diukir dengan sejumlah besar rune kuno yang membentuk diagram misterius. Alasan mengapa Ye Chen Feng terbang ke puncak istana adalah karena roh jiwanya yang kuat telah merasakan aura harta karun di sana. Ketika dia hendak pergi, dia ingin mengambil harta itu. Merusak. Ye Chen Feng berteriak. Empat puluh pola dao pedang ditembakkan dan membombardir atap istana. Mereka dengan paksa membuka batasan penyembunyian di atap dan memperlihatkan tulang putih yang panjangnya setengah meter. Itu berisi kekuatan naga yang kuat dan disegel di atap. Tulang naga. Ketika tulang putih sepanjang setengah meter itu terungkap, mata Yue Zongtian dan Mo Wuang berbinar. Mereka tidak pernah menyangka istana ini benar-benar menyembunyikan tulang naga yang tak ternilai harganya. Ambil itu. Karena mereka telah melepaskan semua kepura-puraan dengan Ye Chen Feng, Yue Zongtian dan Mo Wuang tidak lagi ragu. Mereka berdua melayang ke langit, ingin merebut tulang naga ini yang cukup untuk membuat kaisar binatang tempur gila. Reaksi Yue Zongtian dan Mo Wuang bisa dikatakan sangat cepat. Namun, Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan 10 juta jin dan membuka segelnya. Dia dengan paksa mengeluarkan tulang naga putih dan menyimpannya di cermin semesta. Cakar Dewa Hantu Pedang Naga Pembunuh Iblis Hebat Saat Ye Chen Feng merebut tulang naga, Yue Zongtian dan Mo Wuang sama-sama mengeksekusi teknik Dao yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin bergabung dan melukai dia dengan parah. Saat dua teknik Dao yang kuat akan menyerang Ye Chen Feng, boneka pedang tiba-tiba berdiri di depan Ye Chen Feng, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan fatal ini. Dao Surgawi Tanpa Ampun Dalam sekejap boneka pedang memblokir serangan, enam rune Dao Surgawi menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, berubah menjadi energi Dao Surgawi yang meledak ke arah mereka berdua dari jarak dekat. Prajurit Dao Setan Langit, Hancurkan Energi Surgawi Dao Bersiul di udara Mo Wuang mengabaikan kelelahan tubuhnya dan terus-menerus memasukkan kekuatan jiwa ke Prajurit Dao Setan Langit, menebas dengan sekuat tenaga. Meminjam kekuatan ofensif yang menakutkan dari Prajurit Dao Setan Langit, dia dengan paksa menghancurkan Dao Surgawi tanpa ampun dari Dao Surgawi. Weng Merciles Heavenly Dao dari Heavenly Dao hancur. Sinar pedang tirani menembus kehampaan, membelah tubuh boneka pedang dan menebas ke arah Mo Wuang. Setelah menyatu dengan Heaven Crystal, kekuatan SWAT Pupet telah mencapai level grade 3 Combat Beast Emperor. Pedangnya sangat merusak, langsung menebas Yue Zhong Tian dan Mo Wuang, yang bertahan dengan sekuat tenaga, ke tanah. Sejumlah besar darah menyembur dari mulut mereka. Kamu sebaiknya tidak memprovokasi aku lagi. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Ye Chen Feng menatap Mo Wuang dan Yue Zhong Tian, yang muntah darah dan terluka parah. Dia ragu apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka. Namun, ketika dia memikirkan kartu truf yang menantang surga yang dimiliki Yue Zhong Tian dan Yue Zhong Tian, dia memutuskan bahwa sekarang bukan waktu terbaik untuk membunuh mereka. Dia menyerah pada gagasan untuk mengambil risiko dan terbang keluar dari kuil hitam dengan boneka pedang. Tunggu, aku akan pergi denganmu. Saat Ye Chen Feng terbang keluar dari kuil hitam, sosok tinggi dan ramping mengenakan topeng perak, mengeluarkan perasaan misterius, mengejarnya dan pergi bersama Ye Chen Feng. 612. Gurun itu sunyi senyap, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ye Chen Feng dan Saatou berjuang keluar dari pengepungan makhluk undet seperti pisau panas menembus mentega. Mereka menguraikan ilusi di langit berbintang dan terbang melewati padang rumput yang sunyi selama sekitar satu hari sebelum tiba di hutan merah tua. Kenapa kamu mengikutiku? Ye Chen Feng memandang Saatou, yang mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bertanya dengan suara rendah. Karena aku merasa paling aman berada di sisimu. Saatou berkata perlahan, membuat orang lain tidak bisa menebak pikirannya yang sebenarnya. Benarkah begitu? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia tidak percaya penjelasan Saatou. Selain keamanan, aku merasa bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan dengan berada di sisimu. Lanjut Saatou menjelaskan. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan di Dragon Abyss secara gratis? Kata Ye Chen Feng tanpa jejak emosi. Ye Chen Feng, jangan khawatir. Saya tidak akan meminta bantuan Anda, saya juga tidak akan mencoba memenangkan simpati Anda. Saya akan memperjuangkan kesempatan saya sendiri dengan kemampuan saya sendiri. Selain itu, saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk melakukannya jadi. Saatou menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membara. Bayangan, kamu bisa mengikutiku, tapi aku punya permintaan. Kata Ye Chen Feng dengan senyum main-main. Permintaan apa? Bayangan bertanya. Buka topengmu. Aku tidak terbiasa dengan seseorang yang memakai topeng. Ye Chen Feng bertanya saat dia melihat Saatou misterius, yang membuat orang lain tidak mungkin menebak pikirannya yang sebenarnya. Ini. Saatou ragu-ragu saat mendengar permintaan Ye Chen Feng. Dia tidak berharap Ye Chen Feng membuat permintaan seperti itu. Bayangan, kamu tidak punya pilihan. Jika kamu tidak mau, mari berpisah di sini, kata Ye Chen Feng dingin. Baiklah, aku akan melepasnya. Saatou mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Ye Chen Feng. Dia mengerutkan bibirnya dan membuka segel pada topeng perak. Dia mengulurkan tangan dan melepasnya, memperlihatkan wajah putih, halus, dan halus yang tidak sesuai dengan statusnya. Aku tidak menyangka bahwa murid tertua dari menara bayangan kegelapan, yang ditakuti oleh semua orang di benua barat, akan memiliki wajah yang begitu cantik. Melihat alis Saatou yang berbentuk bulan sabit, mata yang cerdas, batang hidung yang tinggi, dan bibir merah tipis, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu puas sekarang? Saatou tidak marah saat mendengar ejekan Ye Chen Feng. Dia menatap lurus ke arahnya dan bertanya tanpa suka maupun duka. Sangat puas, Ye Chen Feng menganggup, dengan sengaja mengujinya. Dia berkata, Saya ingin menyempurnakan tulang naga itu di sini dan meningkatkan kekuatan saya lebih jauh. Bantu lindungi saya, kalau begitu. Oke. Ying menganggup dan setuju tanpa ragu. Bos, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Ye Chen Feng berjalan ke kedalaman hutan merah dan mengeluarkan tulang naga setinggi setengah meter yang berharga. Ketika dia akan memasukkannya ke dalam Suzaku cauldron untuk disempurnakan, suara caotik divine beast terdengar di kepalanya. Aku tidak percaya padanya, Ye Chen Feng menjawab secara telepati. Jika kamu tidak percaya padanya, lalu mengapa kamu membuatnya tetap di sisimu dan sengaja melihat wajahnya? Tapi sejujurnya, gadis kecil itu cukup cantik dan memiliki tubuh yang panas. Bos, apakah kamu tertarik padanya dan ingin membawanya ke sini untuk melampiaskan binatang buasmu? Chaos divine beast menggodanya. Saya memintanya melepas topengnya karena saya tidak ingin dia menyembunyikan ekspresi dan pikirannya. Itu akan sangat berbahaya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Lindungi aku. Aku akan menghaluskan tulang naga ini. Setelah itu, Ye Chen Feng berhenti berbicara omong kosong dengan caotik divine beast. Dia memasukkan tulang naga setinggi setengah meter yang tak ternilai harganya ke dalam kuali Suzaku dan menuangkan api langit hitam ke dalam kuali untuk menyempurnakannya. Tiba-tiba, gelombang panas dilepaskan dari kuali Suzaku dan mengisi kekosongan, membakar udara dan mendistorsinya. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan Suzaku kaldron untuk menyempurnakan tulang naga setengah meter, Sado, yang duduk bersila di kejauhan, menutup matanya setelah melihat sekilas. Namun, roh jiwanya terpancar untuk merasakan gerakan di sekelilingnya. Setelah lebih dari dua jam, tulang naga setinggi setengah meter itu benar-benar meleleh di bawah pemurnian Suzaku kaldron. Kotoran dalam esensi tulang naga juga dibakar oleh Black Sky Fire. Namun, tulang naga setengah meter ini sudah terlalu lama ada. Lebih dari separuh esensi tulang naga telah diekstraksi secara paksa oleh seseorang. Oleh karena itu, kuali Suzaku tidak dapat mengekstrak banyak sari tulang naga. Itu hanya seukuran kelengkeng. Melahap. Setelah mengekstrak esensi tulang naga, Ye Chen Feng segera membuka tutup kuali. Dia menyedot esensi tulang naga seukuran lengkeng dan sepanas api dan menelannya ke dalam perutnya. Ledakan. Begitu esensi tulang naga memasuki tubuh Ye Chen Feng, itu meledak dengan energi tak terbatas. Itu mengalir melalui pembuluh darah dan meridian Ye Chen Feng, menghancurkan tubuh fisiknya. Segera, rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuh Ye Chen Feng. Itu sangat menyakitkan sehingga pembuluh darah di dahinya menonjol. Keringat dingin menetes di dahinya saat tubuhnya gemetar tak terkendali. Saat esensi tulang naga melepaskan lebih banyak energi, rasa sakit Ye Chen Feng semakin kuat. Namun, dia mengandalkan keinginannya yang pantang menyerah untuk menahan rasa sakit. Dia mengedarkan arcana pemakan jiwa dan sembilan transformasi ilahi untuk menyempurnakan esensi tulang naga. Saat kekuatan jiwanya meningkat, dia berusaha memadatkan bola jiwa kelima di kepalanya. Jika dia bisa memadatkan bola jiwa kelima, kekuatan fisik Ye Chen Feng akan meningkat pesat. Sementara Ye Chen Feng bersembunyi di hutan merah tua, memurnikan esensi tulang naga di bawah perlindungan, bayangan, Yue Zongtian, Mo Wuang, dan yang lainnya, yang sebagian besar telah pulih dari cedera mereka, bekerja sama untuk menjelajahi Desolate Prairie, yang penuh bahaya, mencari peluang besar lainnya. Namun, Zi Yun tidak ada di tim mereka. Mengetahui bahwa dia tidak cukup kuat, Zi Yun melepaskan ide untuk terus menjelajahi Dragon Abyss. Dia tinggal di Istana Dewa Hitam yang relatif aman untuk berkultivasi dan menunggu jurang naga ditutup sehingga dia bisa diteleportasi. Kompas kuno, bimbingan tertinggi. Bingung dengan bintang-bintang di langit, Yue Zongtian dan yang lainnya tersesat di padang rumput yang sunyi. Tanpa pilihan lain, Yue Zongtian hanya bisa memuntahkan seteguk esensi darah dan menyatukannya ke dalam kompas kuno, meneranginya dengan cahaya penuntun pamungkas saat dia mencoba menemukan cara untuk meninggalkan padang rumput ini. Setelah beberapa hari berkultivasi dan menahan siksaan yang tidak manusiawi, Ye Chen Feng pada dasarnya menyerap esensi tulang naga. dan garis keturunan naganya telah menguat. Pada saat yang sama, dia secara samar memadatkan bentuk embryo dari bola jiwa kelima. Kekuatan fisiknya saja sudah mencapai 12 juta jin. Menambah peningkatan tingkat kultivasinya, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah mencapai 14 juta jin. Jika saya dapat menemukan beberapa tulang naga lagi seperti ini, saya harus dapat mengolah tahap pertama dari alam tubuh Atman dari tahap transformasi dewa ke tahap kesempurnaan. Saat itu, hanya mengandalkan kekuatan fisik saya saja, saya harus bisa bertarung melawan ahli kaisar binatang tempur peringkat 1. Setelah menyempurnakan esensi tulang naga, Ye Chen Feng mengukir 10 rune pedang dao di ujung pedang empirean ke dalam otak pemakan dewa dan dengan cepat menyimpulkannya. Setelah mengolah pedang dao ke lapisan surgawi keempat, pemahaman Ye Chen Feng tentang pedang dao sudah sangat dalam. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah memahami 10 rune pedang dao dalam seni pedang empirean dan mengembangkan pedang dao ke lapisan surgawi kelima yang menakutkan. Ayo pergi! Setelah kekuatannya meningkat, Ye Chen Feng menghirup udara keruh dan perlahan berdiri. Dia memandang Ying, yang sedang duduk bersilah, dan membawanya keluar dari hutan merah. Mengandalkan deduksi otak pemakan dewa, mereka dengan cepat pergi jauh ke dalam jurang naga untuk mencari peluang lain. Setelah sekitar 4 hari, Ye Chen Feng dan Ying melewati lapisan ilusi dan tiba digundukan mayat yang sunyi dan mematikan yang dipenuhi dengan kuburan aneh. 613. Ikuti aku. Jangan berkeliaran. Dan... Angin menakutkan melolong saat mereka terbang ke gundukan mayat yang menakutkan. Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk menemukan bahwa kekuatan ilusi langit berbintang di gundukan mayat telah menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh kekuatan kematian yang sangat menindas. Oke. Ying, yang mengenakan kerudung putih tipis, menganggup dan mengikuti di belakang Ye Chen Feng, berjalan menuju gundukan kuburan yang dipenuhi kuburan. Itu adalah kuil hitam lainnya. Ye Chen Feng memimpin Sado melewati gundukan mayat selama lebih dari 2 jam. Dia samar-samar bisa melihat kuil hitam tinggi di kedalaman gundukan mayat. Itu menelan semua cahaya di sekitarnya. Di sekitar kuil hitam ini, ada aliran udara hitam dalam jumlah besar yang mengambang. Itu seperti gelombang pasang, menyapu ruang dengan gelombang yang bergolak. Kuil hitam. Sado juga menemukan kuil hitam. Wajahnya berubah. Dia memandang Ye Chen Feng dan berkata, kuil hitam itu tidak akan menekan bagian lain dari iblis, bukan? Itu mungkin. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum penuh arti. Dia memandangnya dan berkata, mengapa? Apakah kamu takut? Jika ya, Anda harus bergegas. Anda tidak ingin kehilangan hidup Anda di sana. Jika kamu mundur, bagaimana kamu bisa mengejar kesempatan terakhir dan jalan terakhir? Jika kamu tidak mundur, aku juga tidak akan mundur, kata Sado tegas. Oke, kalau begitu, ayo pergi. Mari kita lihat apa yang ada di kuil hitam itu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengambil Sado dan terbang menuju istana Dewa Hitam yang dipenuhi aura aneh. Sungguh kekuatan kematian yang menakutkan. Kekuatan kematian digundukan mayat ini seharusnya sembilan lapis dikumpulkan di udara hitam ini. Kalau tidak, kekuatan kematian di sini tidak akan begitu menakutkan. Ketika Ye Chen Feng mendarat di luar istana Dewa Hitam, dia sedikit mengernyit saat melihat arus ki yang melonjak menyelimuti istana Dewa Hitam. Meskipun dia tidak bisa merasakan bahaya besar di udara hitam yang seperti sungai atau danau besar, kekuatan serangan udara hitam membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Bayangan, apakah kamu masih ingin masuk? Ye Chen Feng menoleh dan menatap Sado, yang mengenakan kerudung putih, dan bertanya dengan suara rendah. Jangan buang waktu lagi, ayo masuk. Sado berkata dengan suara tenang. Tidak ada yang bisa melihat melalui pikirannya yang sebenarnya. Baiklah, ayo pergi. Melihat ke mata Sado yang tak kenal takut, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia membawanya ke aliran udara hitam yang mengalir dengan kecepatan sangat cepat dan menelan semua cahaya. Berjalan ke aliran udara hitam yang bergejolak, Ye Chen Feng segera merasakan sakit di kulitnya, seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya menggores kulitnya, mencoba merobek tubuhnya. Namun, setelah menyempurnakan setengah dari tulang naga, kekuatan fisik dan pertahanan Ye Chen Feng sedikit meningkat. Dia mampu sepenuhnya menahan serangan arus udara hitam. Sementara itu, pertahanan Sado jauh lebih rendah dari pertahanan Ye Chen Feng. Dia hanya bisa mengandalkan pakaian perang tingkat surga untuk menahan serangan ganas dari gas hitam saat dia mengikuti Ye Chen Feng dengan cermat. Nah, apa itu? Sambil menahan serangan arus udara hitam, Ye Chen Feng dan Sado seperti dua perahu tunggal yang menerjang angin dan ombak. Setelah melakukan perjalanan lebih dari sepuluh napas waktu, mereka menyadari bahwa ada sejumlah besar bola hitam di aliran udara hitam. Mereka menghancurkan ruang dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Guntur surgawi kuno ekstrim, api surgawi api hitam, hancurkan. Lusinan bola hitam terbang di atas. Ye Chen Feng segera meledakkan guntur surgawi dan api surgawi untuk menemui mereka. Gemuruh, 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 gemuruh. Ketika guntur surgawi yang tak berujung dan api surgawi membombardir bola hitam, mereka meledak. Gelombang ledakan yang menghancurkan bumi bergema, menyebabkan arus udara hitam melonjak hebat dan bergegas menuju Ye Chen Feng seperti gelombang pasang. Pola dao berbasis pedang, hancurkan. Saat arus udara hitam melonjak, lima puluh pola dao berbasis pedang menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyatu menjadi pedang ringan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Itu menebas arus udara dan melawan arus. Lusinan bola cahaya hitam dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Arus udara hitam yang melonjak membentuk sejumlah besar bola cahaya hitam yang terbang dan membombardir Ye Chen Feng dan Sado. Setelah diserang oleh sejumlah besar bola cahaya hitam, bahkan tubuh fisik tangguh Ye Chen Feng tidak dapat menahannya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari kulitnya yang pecah-pecah dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Cedera Sado bahkan lebih parah. Kerudung putih di wajahnya sudah berubah menjadi abu. Darah mengalir dari dahinya dan mewarnai wajahnya yang benar-benar cantik menjadi merah. Pakaian perang kelas surganya berubah bentuk dan merembes keluar dengan darah dalam jumlah besar. Sama seperti Ye Chen Feng ingin memanggil boneka pedang untuk melawan bola cahaya hitam dan membunuh jalan ke Black Divine Hall, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Dia melihat bahwa di luar Black Divine Hall, ada puluhan ribu bola cahaya hitam mengambang dan menghalangi jalannya. Dia memiliki perasaan bahwa jika puluhan ribu bola cahaya hitam ini meledak pada saat yang sama, bahkan jika dia berubah menjadi tubuh Gatvin terkuatnya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan ledakan yang cukup untuk menghancurkan zona spasial. Sementara dia ragu-ragu, Ye Chen Feng memperhatikan bahwa bola cahaya hitam yang melayang di sekitar Black Divine Hall bergerak. Mereka menyeret ekor hitam mereka dan terbang dengan kecepatan ekstrim. Tidak baik. Melihat bola cahaya hitam yang mendekat dengan cepat, ekspresi Ye Chen Feng dan Sado berubah pada saat bersamaan. Ye Chen Feng bahkan tidak berpikir saat dia dengan cepat mundur dengan Sado. Keduanya melompat ke dalam lubang yang diciptakan oleh ledakan mengerikan itu dan memanggil boneka pedang. Ledakan. Ledakan. Saat boneka pedang menggunakan tubuhnya untuk menutup ruang di atas mereka berdua, sejumlah besar bola cahaya hitam mengalir seperti hujan. Mereka mencurahkan kekuatan penghancur dan membombardir boneka pedang. Suara yang menakutkan itu seperti raungan Dewa Guntur. Itu mengguncang langit dan bumi saat melonjak ke segala arah dan membombardir wayang pedang, menyebabkan seluruh ruang terdistorsi. Merasakan kekuatan destruktif dari bola cahaya hitam, Sado sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya gemetar, dan tanpa pikir panjang, dia melompat ke pelukan Ye Chen Feng dan memeluknya erat-erat, mencari perlindungan. Pengapian Garis Darah Gadvin, Tubuh Gadvin Meskipun boneka pedang memblokir 90% dari kekuatan penghancur, 10% dari kekuatan itu masih menembus celah dan menyerang tubuh Ye Chen Feng, meretakkan kulitnya. Tanpa pilihan lain, Ye Chen Feng, yang memeluk tubuh panas Sado, hanya bisa menyalakan Gadvin Blutlin Ignition dan berubah menjadi Gadvin Bodi terkuatnya untuk menahan serangan. Puluhan ribu bola cahaya hitam membombardir Aula Dewa Hitam selama lebih dari satu jam sebelum berangsur-angsur meredah. Adapun lubang tempat Ye Chen Feng dan Sado bersembunyi, sebuah lubang besar yang dalamnya puluhan meter muncul. Itu berantakan. Ayo pergi. Ye Chen Feng yang terluka parah melihat ruang kacau di atas kepalanya dan terbang ke langit dengan boneka pedang. Dia bergegas ke badai yang merusak dan dengan paksa melewatinya, ingin menggunakan kesempatan ini untuk terbang keluar dari Black Divine Hall. Sado melihat bahwa Ye Chen Feng tidak peduli dengan hidupnya dan tahu bahwa dia tidak mempercayainya. Dia menggigit bibirnya dan mengabaikan lukanya saat dia mengikuti Ye Chen Feng dan bergegas menuju Black Divine Hall. Hancurkan untukku. Ye Chen Feng dengan paksa melewati badai yang merusak. Ketika dia mendekati Istana Dewa Hitam, dia memasukkan 24 juta kilogram kekuatannya ke Pedang Surgawi Empyrean, meningkatkan kekuatan serangannya hingga batas terbesar. Saat dia menjadi satu dengan senjatanya, dia menebas ke arah batasan di luar Istana Dewa. Weng! Setelah menerima serangan habis-habisan Ye Chen Feng, riak muncul di batasan Black Divine Hall. Sejumlah besar retakan menyebar dari ujung Pedang Kaisar Langit. Saat berikutnya, boneka pedang berubah menjadi pedang dan menghantam riak spasial. Itu menembus batasan di luar Black Divine Hall dan terbang keluar dari Black Divine Hall dengan sado. Ketika mereka terbang keluar dari Black Divine Hall, bayangan buram muncul di ruang yang kacau. Bayangan ini adalah sepasang tangan iblis yang menakutkan itu. 614. Huff! Huff! Akhirnya aku berhasil masuk. Tanda pagar. Setelah menghabiskan 90 persen kekuatan boneka pedang, Ye Chen Feng bergegas keluar dari Istana Dewa Hitam. Tubuhnya terluka parah, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menghela nafas lega dan duduk di tangga batu hitam, terengah-engah. Sado, yang terluka lebih parah, lumpuh di tanah. Mulut kecil kemerahannya sedikit terbuka, dan dia terengah-engah. Pola hidup Dao, sembuhkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di tanah. Dia mengendalikan 10 pola kehidupan Dao untuk menyembuhkan luka fisiknya. Dia sedang bersiap untuk menyembuhkan lukanya sepenuhnya dan menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik sebelum memasuki Istana Dewa Hitam yang penuh dengan bahaya. Sementara Ye Chen Feng menyembuhkan dengan sekuat tenaga, Sado juga memaksa dirinya untuk duduk. Dia menghonsumsi dua ramuan jiwa kelas surga dan menyembuhkan luka-lukanya. Seiring waktu berlalu, Ye Chen Feng dan Sado seperti dua patung. Mereka duduk bersila di tanah dan tidak bergerak, dengan cepat memulihkan luka mereka. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng telah sepenuhnya menyembuhkan luka fisiknya. Dia mengeluarkan bunga darah naga yang telah dijaga oleh nyamuk pemakan darah merah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menelannya. Dia mengedarkan Sol Devoring Art untuk menyempurnakannya dan semakin meningkatkan kekuatannya. Kekuatan naga yang murni. Bunga darah naga ini pasti dipelihara oleh darah naga. Saat dia memurnikan bunga darah naga, Ye Chen Feng dapat merasakan bahwa kekuatan naga yang terkandung di dalam bunga darah naga tidak lebih lemah dari buah darah naga yang telah dia sempurnakan saat itu. Sambil meningkatkan kekuatan jiwanya, garis keturunan naganya juga terus menguat. Jika Raja Binatang Penentang kelas 4 mengkonsumsi bunga darah naga yang dipelihara oleh darah naga, kekuatan mereka setidaknya akan mencapai tahap kesuksesan yang fenomenal. Namun, fondasi Ye Chen Feng terlalu dalam. Dia sebanding dengan ahli tingkat kaisar dan Raja Naga Darah Berkepala Dua jauh lebih kuat daripada binatang spiritual biasa. Setelah memurnikan bunga darah naga, kekuatan Ye Chen Feng hanya meningkat sedikit. Berapa banyak dari lukamu yang telah kamu pulihkan? Setelah memurnikan bunga darah naga, Ye Chen Feng tidak memurnikan benda spiritual kelas surga lainnya seperti Daolotus 10.000 tahun. Dia perlahan berdiri dan menatap sado, yang sedang duduk bersila dan memulihkan diri, dan bertanya dengan lembut. Saya pada dasarnya telah memulihkan 80% dari cedera saya. Sado menghela nafas dan membuka matanya. Aku akan memasuki kuil hitam sekarang. Apakah kamu mau ikut denganku? Ye Chen Feng menatap sado, yang sedikit pucat dan wajahnya tampak sedih. Ayo pergi. Sado perlahan berdiri dan tanpa rasa takut mengikuti Ye Chen Feng ke gerbang istana, yang tingginya puluhan meter dan terbuat dari bahan khusus. Hah? Saat Ye Chen Feng berteriak keras, kekuatan luar biasa keluar dari lengannya dan mendorong pintu, yang beratnya jutaan kilogram. Sedikit demi sedikit, pintu didorong terbuka. Memegang batu bulan, dia masuk dengan sado. Seperti yang diharapkan, ada sol subduing stela dan peti mati batu hitam di kuil ini. Ketika batu sinar bulan menyinari kuil, Ye Chen Feng melihat prasasti penekan jiwa yang besar duduk di tengah kuil. Di bawah prasasti itu ada peti mati hitam sepanjang dua meter dengan sejumlah besar pola yang terukir di permukaannya. Tepi pedang Melihat prasasti penekan jiwa di depannya, Ye Chen Feng segera melihat ujung pedang Kaisar Langit Pedang di bagian atas prasasti. Jika Kaisar Pedang Langit menyatu dengan ujung pedangnya yang paling tajam, kekuatan serangannya akan meningkat pesat dan mencapai tingkat artefak kuasi dao. Setelah menemukan ujung pedang Kaisar Langit Pedang, Ye Chen Feng tidak segera mengeluarkannya dan menggabungkannya dengan ujung pedang. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan memancarkannya ke bagian atas kuil untuk merasakan lokasi kristal langit. Dia bersiap untuk menunggu boneka pedang melahap kristal langit dan meningkatkan kekuatannya sebelum menyatu dengan ujung pedang untuk menghancurkan prasasti penekan jiwa dan melepaskan tubuh iblis yang sedang ditekan oleh prasasti. Di sana. Setelah melepaskan roh jiwanya yang kuat untuk merasakan sejenak, Ye Chen Feng mengunci lokasi kristal langit yang tersembunyi di bagian atas kuil. Dia terbang ke dalam kehampaan dengan boneka pedang dan tiba di dasar kuil. Pedang terbang abadi, hancurkan. Ye Chen Feng tidak membuang waktu dan menggunakan metode paling kasar untuk menyerang boneka pedang dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin merobek batasan yang menyembunyikan kristal langit dan menciptakan peluang bagi boneka pedang untuk melahapnya. Gemuruh. Setelah menerima serangan habis-habisan dari Ye Chen Feng dan boneka pedang, puncak kuil yang besar mulai bergetar. Puluhan ribu pola susunan kuno muncul di puncak kuil dan menyatu dengan kristal langit, membentuk kekuatan penekan destruktif yang meledak ke arah Ye Chen Feng dan boneka pedang. Menahan kekuatan penekan yang meningkat, Ye Chen Feng dan boneka pedang terus menyerang. Sementara mereka menghancurkan kekuatan penekan, mereka juga menyerang batasan spasial dengan seluruh kekuatan mereka. Kamu Chen Feng, biarkan aku membantumu. Sado menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan kekuatan dari kakinya yang ramping. Sambil menghadapi kekuatan penekan yang mengalir deras, dia muncul di samping Ye Chen Feng. Dia memegang dua pedang yang setipis sayap jangkrik dan menjalin bayangan pedang yang tebal, menyerang batasan ruang yang retak. Di bawah serangan tanpa henti dari Ye Chen Feng, bayangan, dan boneka pedang, batasan spasial terkoyak sedikit demi sedikit, mengungkapkan kristal langit di inti kuil. Boneka pedang, telan. Ye Chen Feng memandang kristal surga di atas kepalanya. Itu seukuran kepalan tangan, dan mengandung energi yang sangat besar. Dia segera memerintahkan boneka roh pedang untuk melahap kristal surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara boneka pedang menelan kristal langit, kekuatan penekan di kuil menurun dengan cepat. Pada saat ini, peti mati batu hitam segera memancarkan aura iblis hitam pekat. Itu seperti gelombang pasang yang menghantam tablet batu penekan jiwa, mencoba menghancurkannya. Swat Pupet, gabungkan dengan seluruh kekuatanmu. Setelah menemukan bahwa tubuh iblis yang ditekan oleh tablet batu penekan jiwa mencoba membebaskan diri, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang untuk mempercepat proses menelan. Sementara aura iblis hitam menyerang tablet batu penekan jiwa, bila pedang ditian segera melepaskan pola dao pedang yang sangat tajam, menembus tablet batu penekan jiwa dan menghancurkan aura iblis hitam. Dua serangan kuat semakin intens saat mereka bentrok satu sama lain. Tablet batu penekan jiwa bergetar hebat, dan retakan kecil mulai menyebar di permukaan tablet batu penekan jiwa. Kamu Chen Feng, apa yang harus kita lakukan? Melihat semakin banyak retakan pada tablet batu penekan jiwa, Sado bisa mencium aura kematian yang kental. Wajahnya menjadi pucat saat dia bertanya dengan gugup. Tunggu. Ye Chen Feng meludahkan satu kata dan duduk bersila di tanah. Dia menunggu dalam diam sampai boneka pedang menelan kristal langit dan tubuh iblis menghancurkan tablet batu penekan jiwa. Sementara Ye Chen Feng dan Sado sedang menunggu, tangan iblis yang menakutkan itu juga menunggu dengan sabar di luar kuil hitam. Itu sedang menunggu tubuh lainnya untuk membebaskan diri dan bergabung dengannya. Aura setan hitam bentrok dengan tablet batu penekan jiwa dan bilah pedang ditian selama lebih dari dua jam. Suara retakan yang keras terdengar, dan retakan besar muncul di permukaan tablet batu. Akhirnya akan terbebas. Aku ingin tahu bagian mana dari tubuh iblis yang ditekan kuil ini. Melihat tablet batu penekan jiwa yang hampir pecah menjadi dua, Ye Chen Feng mau tidak mau mengungkapkan ekspresi serius. Dia siap untuk mengambil pedang ditian dan menyatu dengan pedang tajam untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Untungnya, setelah lebih dari dua jam menelan, boneka pedang pada dasarnya menyatu dengan kristal langit. Kekuatannya telah mencapai level kaisar binatang tempur level lima. Setelah enam belas jam berikutnya, gelombang aura iblis mati hitam yang berat dan mendarat dengan keras di tablet batu penekan jiwa, menyebabkan tablet batu penekan jiwa hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, tubuh iblis agung yang dililit oleh aura iblis panjang seperti ular muncul dari peti mati hitam, melepaskan aura iblis dalam jumlah yang menakutkan. Tubuh iblis yang telah ditekan selama entah berapa tahun akhirnya terbebas. Pembaruan keempat, silakan berlangganan, terima paket merah. Pembaruan keempat besok. 615. Tubuh iblis. Kuil ini sebenarnya menekan tubuh iblis. Melihat tubuh iblis kuat yang tidak normal yang tidak memiliki anggota tubuh dan kepala, Ye Chen Feng bisa mencium aura kematian yang intens. Dia tidak ragu bahwa kekuatan iblis yang terkandung dalam tubuh iblis ini dapat sepenuhnya menekannya. Manusia, terima kasih telah membantuku melarikan diri, aku telah memutuskan untuk melahap darah dan jiwamu. Kamu akan menjadi bagian dari tubuhku dan mendominasi seluruh benua Dohuo. Suara kejam dan biadab bergema dari tubuh iblis. Itu bergema di telinga Ye Chen Feng dan Luo Yunyang, menyebabkan gendang telinga mereka sedikit bergetar. Kaisar Langit Pedang Sekering Ye Chen Feng mengabaikan tubuh iblis yang mengaum itu dan muncul di samping Pedang Kaisar Langit dalam sekejap. Dia mengeluarkan Emperor Sky Sword yang rusak dan dengan cepat menggabungkannya dengan ujung pedang yang tajam, meningkatkan kualitas Emperor Sky Sword. Lima Pola Pedang Dao Ada lima pola pedang dao di ujung pedang ini. Ketika Pedang Kaisar Langit menyatu dengan ujung pedang, Ye Chen Feng merasa bahwa ujung pedang itu berisi lima pola pedang dao. Kaisar Pedang Langit Mengapa Pedang Kaisar Langit Bajingan Tua itu ada di tanganmu? Apa hubunganmu dengan di Tian? Melihat Kaisar Pedang Langit yang dengan cepat menyatu dengan ujung pedang, jiwa misterius dalam tubuh iblis segera merasakannya dan meraum marah. Aura setan bergulir dilepaskan dari tubuhnya yang kuat dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Kaisar Langit Pedang Tebas Saat aura iblis bergulir melonjak, Ye Chen Feng menebas dengan artefakuasi dao Kaisar Pedang Langit. Pancaran Pedang yang menakutkan membelah ruang dan membelah aura iblis menjadi dua. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan bajingan tua di Tian itu? Tubuh iblis yang marah itu bertanya untuk kedua kalinya. Saya tidak punya komentar. Saat dia berbicara, Raja Naga Darah berkepala dua yang telah menyatu dengan sejumlah besar aura naga muncul di tubuh Ye Chen Feng. Kecakapan naga yang menakutkan terus-menerus membubarkan aura iblis di kuil. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, tubuh iblis menjadi lebih mudah tersinggung dan meraum dengan kejam, Naga. Aku paling benci naga. Boneka pedang, lakukan. Saat kekuatan tubuh iblis terus meningkat, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang yang telah menyatu dengan kristal surga dan telah mencapai tingkat kaisar binatang level 5 untuk turun dari langit dan berubah menjadi pedang untuk menyerang iblis. Tubuh merusak. Boneka pedang berubah menjadi sinar pedang yang sangat cepat dan menebas. Sejumlah besar ki iblis menyembur keluar dari tubuh iblis, berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Tinju itu menghantam ke depan dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan galaksi. Ledakan. Saat kedua serangan itu bertabrakan, kekuatan yang menghancurkan bumi segera meletus. Meskipun tangan raksasa yang dibentuk oleh tubuh iblis itu tirani, itu tidak bisa mengguncang boneka roh pedang sedikitpun. Setelah menahan serangan tangan raksasa itu, dua lampu pedang melonjak keluar dari lengan boneka roh pedang dan menembus dada tubuh iblis, meninggalkan dua lubang berdarah di dalamnya. Seni 8 Saasura, Malam Abadi. Ketika tubuh iblis berada di bawah serangan sengit boneka pedang, tujuh lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakang Ye Chen Feng. Dia dengan tegas menyalakan garis keturunan naganya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, menebas dengan Eternal Night Swat Rai. Sinar pedang hitam pekat melintas. Itu dicampur dengan kekuatan pembantaian. Hampir 1.500 kg kekuatan, serta kehendak jalan agung, merenggut semua cahaya di angkasa. Pedang itu menusuk ke arah dada tubuh iblis. Cii. Luka pedang yang dalam muncul di dada tubuh iblis, dan sejumlah besar darah iblis mengalir keluar. Manusia rendahan, kamu berani melukaiku. Di saat kecerobohan, tubuh iblis terluka oleh boneka pedang dan Ye Chen Feng, yang benar-benar membuatnya marah. Namun, setelah bergabung dengan Medium Heaven Crystal II, Swat Spirit Puppet telah menjadi sangat menakutkan. Itu melepaskan gelombang demi gelombang serangan, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, benar-benar menekan tubuh iblis dan menghancurkan tangan raksasa yang menutupi langit yang telah dipadatkan. Sama seperti tubuh iblis menderita serangan ganas dari boneka pedang dan penuh dengan retakan yang saling silang, tangan iblis yang menakutkan meledak melalui batasan berat di pintu dan terbang ke Istana Ilahi. Tidak baik. Saat boneka pedang akan melukai tubuh iblis dengan parah, tangan iblis muncul di saat yang paling genting. Ekspresi Ye Chen Feng berubah drastis, dan dia terbang menuju tangan iblis dalam sekejap, ingin menghentikannya agar tidak menyatu dengan tubuh iblis. Reaksi Ye Chen Feng bisa dikatakan sangat cepat, tapi serangan tangan iblis terlalu mengerikan. Itu memutar ruang, dan proyeksi telapak tangan yang mengguncang galaksi terus-menerus menghancurkan serangan Ye Chen Feng, memaksa Ye Chen Feng mundur. Tubuh iblis, yang penuh dengan luka, dengan tegas menyerah untuk bertarung dengan boneka pedang dan dengan cepat terbang menuju tangan iblis. Pada akhirnya, kedua tubuh iblis itu bertabrakan, memicu gelombang hitam tanpa batas. Sejumlah besar meridian dengan cepat menyatu, diperbaiki, dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Bayangan, jika kamu ingin mendapatkan kesempatan di istana dewa ini, cepat bantu aku. Merasakan tubuh iblis menyatu dengan tangan iblis, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah, dan dia langsung berteriak pada Sado. Duri kayu. Sado mengambil keputusan dan mengambil risiko untuk mendekati tubuh iblis yang menyatu. Dia mengendalikan dua niat dao untuk membentuk sepetak besar duri kayu, yang melilit tubuh iblis. Merusak. Demoniki yang menghancurkan bumi dilepaskan dari tubuh iblis, merobek duri kayu. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng dan boneka pedang terus menyerang tubuh iblis, memikirkan cara untuk melukainya dengan parah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Semburan energi seperti letusan gunung berapi bertabrakan satu sama lain, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Itu membentuk hembusan angin kencang di istana ilahi, bersiul sembarangan, berfluktuasi dan mendistorsi istana ilahi. Uff! Bayangan, yang tidak bisa mengelak, tidak bisa menahan serangan gelombang kipenghancur. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan langsung dikirim terbang, menabrak dinding retak istana ilahi. Dia terluka parah. Meskipun Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan dampak gelombang destruktif ki, luka tubuhnya terus memburuk. Jika dia tidak bisa melukai tubuh iblis secepat mungkin, situasi Ye Chen Feng akan menjadi sangat berbahaya. Golden Dragon Blood Lion, cepat keluar dan bantu. Dalam keputus asaan, Ye Chen Feng mengambil risiko untuk memanggil binatang surgawi tingkat tujuh, singa darah naga emas. Dia memerintahkannya untuk mengaktifkan dua bloodliness dan menyerang tubuh iblis dengan sekuat tenaga. Bentuk pertempuran Ketika Golden Dragon Blood Lion muncul di Dragon Abyss Divine Palace, itu tidak dikendalikan oleh Dragon Abyss. Dia dengan tegas berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya dan menyerang tubuh iblis. Tubuh iblis sedikit terganggu oleh serangan Golden Dragon Blood Lion. Pada saat ini, Ye Chen Feng menginjak Thunder Flesh dan mendekati tubuh iblis seperti sambaran petir ziksak. Pada saat berikutnya, parasit Chaos Divine Beast di Chaos Divine Wood mengeluarkan raungan kekacauan yang menembus awan dan bebatuan yang retak. Itu seperti gelombang dahsyat yang membombardir tubuh iblis. Gelombang suara yang menakutkan menembus tubuh iblis dan melukai jiwa tubuh iblis dengan parah, menyebabkan reaksi tubuh iblis sedikit tertunda. Wayang pedang, serang dengan sekuat tenaga. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Ye Chen Feng melemparkan pedang Kaisar Surgawi ke boneka pedang dan memerintahkannya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Ye Chen Feng juga memanggil kuasa Dao Treasure's Vermillion Bird Cauldron dan Scarlet Thunderball. Dia melepaskan Vermillion Birdfire dan Thunder of Death untuk melancarkan serangan fatal pada tubuh iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang suat pupet, dikombinasikan dengan serangan Vermillion Bird Cauldron dan Scarlet Thunderball, membombardir tubuh iblis terus-menerus. Serangan mengerikan itu sangat merusak tubuh iblis, menyebabkannya pecah. Ini membuatnya ingin mundur. Namun, Ye Chen Feng tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengepung tubuh iblis dengan boneka pedang dan singa darah naga emas. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka dan menyerang dengan ganas. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan tubuh iblis dan mencegah masalah di masa depan. 616. Niat Dao Gelap, Melahap. Setelah diserang oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya, luka di tubuh iblis terus memburuk. Itu memaksanya untuk membakar esensi darahnya yang menakutkan dan dengan paksa menggunakan Dark Dao Inten. Itu membentuk kekuatan melahap yang mengerikan di tubuhnya dan melahap serangan itu. Di bawah perlindungan Dark Dao Inten, pertahanan tubuh iblis meningkat pesat. Itu mulai membalas dengan ganas. Bayangan, jika kamu terus menahan diri, kita mungkin akan mati di sini hari ini. Ye Chen Feng berteriak pada Sado, yang menyerang dengan ganas tetapi tidak bisa melukai tubuh iblis sama sekali. Harta surgawi, seruling seksual. Sado menggigit bibirnya dengan erat dan mengungkapkan kartu truf terbesarnya. Dia mengeluarkan seruling seksual, yang sepanjang lengan bayi dan benar-benar hitam. Itu memiliki kepala binatang yang tertanam di dalamnya dan mulai memainkannya. Lagu Sembilan Jiwa Kekuatan jiwa yang mengepul dan kekuatan garis keturunan menyatu ke dalam seruling. Sebuah nada merdu yang menyerupai suara pasukan kuda dan tombak, serta suara pasir yang tersapu oleh laut, dilepaskan dari seruling. Itu membombardir tubuh iblis, membingungkan jiwa iblis dan melemahkan serangannya. Unifikasi senjata manusia, tebas. Saat tubuh iblis diserang oleh Sado Stone of Nine Souls, reaksinya menjadi sedikit lamban. Boneka pedang dengan cepat dan berubah menjadi pedang ringan yang bisa membelah langit dan bumi. Itu membawa kekuatan serangan yang tak terbendung dan menebas tubuh iblis. Bekas pedang yang dalam tertinggal di tubuh iblis itu. Sejumlah besar darah hitam mengalir keluar dari tanda pedang yang dalam. Selanjutnya, Ye Chen Feng menembakkan Scarlet Thunder Pearl dan membombardir tanda pedang di dada iblis. Itu melepaskan guntur kematian yang menakutkan yang menembus tubuh iblis dan merusaknya dalam-dalam. Scarlet Thunder Pearl adalah kuasa Dao Tracer. Kekuatan destruktif dari guntur kematian gelap di tubuh iblis, merobek tubuhnya, dan menyperburuk luka-lukanya. Manusia rendahan, kamu telah membuatku marah. Setelah menghilangkan suara Song of Nine Souls, tubuh iblis, yang lukanya semakin parah, mengeluarkan jurus pembunuh. Esensi darahnya yang melonjak benar-benar tersulut. Sejumlah besar pola Dao gelap melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di kehampaan. 80 Pola Dao kegelapan 60 Pola Dao kematian Ye Chen Feng memiliki ekspresi serius ketika dia melihat dua Dao Will saling terkait satu sama lain saat tubuh iblis membakar ki dan darahnya. Wajah Sado pucat saat dia merasakan rasa takut yang mendalam. Dia belum pernah melihat seseorang mengolah konsep sedemikian rupa, dan tingkat kedelapan dari Dark Dao Insight telah melampaui imajinasinya. Manusia rendahan, kalian berdua bisa pergi ke neraka sekarang. Riak gelap kematian. Setan itu meraung. Pola Dao gelap dan pola Dao kematian menyatu bersama untuk membentuk pola Dao kematian. Itu seperti lautan yang mengamuk, menggulung gelombang ki yang menakutkan dan mencoba melahap Ye Chen Feng dan Sado. Boneka pedang, pertahankan. Merasakan teror dari Dark Ripple of the Earth, Ye Chen Feng dengan tegas memerintahkan boneka pedang untuk berdiri di depannya. Sementara itu, Sado dengan cepat berputar di belakang Ye Chen Feng untuk mencari perlindungan. Ledakan, ledakan, ledakan. Riak kegelapan kematian yang dipenuhi dengan dua Dao Wills membombardir tubuh boneka pedang pada frekuensi yang sangat tinggi, memicu gelombang mengerikan. Untuk sesaat, semua suara di dunia dilahap. Dampak mengerikan terus-menerus merobek ruang, menyebabkan ruang di kuil runtuh. Off! Off! Meskipun Ye Chen Feng memiliki pertahanan SWAT Puppet, dia masih terluka oleh gempa susulan dari Dark Ripple of the Earth. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan retakan muncul di tubuhnya yang sebanding dengan artefak surga. Adapun Sado, dia terluka parah oleh kekuatan penghancur ini. Pakaian perang kelas menengahnya benar-benar hancur, memperlihatkan tubuhnya yang berdarah. Dia terhempas keras ke tembok istana yang jaraknya ratusan meter, dan dia jatuh ke tanah, sekarat. 7. Pedang Penghakiman Langit Hancur Mengandalkan pertahanan SWAT Puppet untuk menahan serangan fatal dari Dark Ripple of the Earth, Ye Chen Feng menahan dampak badai yang merusak dan terbang ke udara. Kekuatan jiwa yang kuat dalam pikirannya mengunci tubuh iblis saat dia menggunakan senjata kaisar dan melepaskan serangan pamungkasnya. Kekuatan pembantaian bergulir dan kekuatan konsep menyatu bersama untuk membentuk pedang penghancur langit yang bisa menembus langit dan bumi. Itu merobek badai yang merusak dan menebas tubuh iblis dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Di bawah ancaman kematian, kekuatan pedang Ye Chen Feng mencapai puncaknya. Sejauh mata memandang, celah spasial hitam pekat muncul di langit. Kekuatan pedang itu mengerikan. Membelanjakan. Tubuh iblis tidak bisa mengelak tepat waktu dan dikirim terbang oleh Sky Shattering Sword. Tubuhnya yang kuat terluka parah lagi. Manusia rendahan, orang suci ini akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Lain kali kita bertemu, orang suci ini akan menghancurkan kalian semua. Serangannya yang paling kuat diblokir oleh tubuh SWAT PUPET. Dia telah menghabiskan banyak energi, dan tubuh iblis dipenuhi bekas luka pedang. Dia tahu akan sulit baginya untuk membunuh Ye Chen Feng. Dia meninggalkan hukuman yang kejam dan melarikan diri dari kuil. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Sementara tubuh iblis melarikan diri, Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan dengan paksa melewati badai yang merusak untuk menghentikannya. Tetapi ketika dia melewati badai yang merusak, tubuh iblis yang menakutkan menerobos batasan kuil dan melarikan diri, menghilang ke dalam arus udara hitam yang tak berujung. Dia kabur lagi. Setelah gagal membunuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi penyesalan. Setelah tubuh iblis dibangun kembali, akan sulit untuk membunuhnya lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah tubuh iblis melarikan diri, Ye Chen Feng perlahan berjalan ke Ying, yang terbaring di genangan darah, terluka parah dan sangat lemah, dan bertanya dengan suara rendah. Aku, aku baik-baik saja. Sado berjuang untuk duduk, tangannya disilangkan di udara, dan payudaranya yang bundar berlumuran darah. Dia dengan lemah berkata, kamu harus segera menyembuhkan dirimu sendiri. Secara alami aku akan memberimu sebagian dari kesempatan di kuil ini. Ye Chen Feng menyapu matanya ke payudara Sado yang terbuka, hatinya tidak terganggu. Dia perlahan berbalik dan berjalan menuju peti mati batu hitam yang telah menekan tubuh iblis entah sudah berapa tahun. Ketika dia bertarung dengan tubuh iblis, jiwanya yang kuat merasakan ada sesuatu di bawah peti mati batu hitam. Ini adalah buah kematian Dao. Ketika dia dengan paksa membuka peti batu hitam yang retak itu, dia menemukan bahwa ada rumput hitam tipis yang tumbuh di bawah peti mati setinggi setengah inci itu. Ada tiga buah seukuran biji-bijian, hitam pekat di rumput yang berisi Dao Wheel of Deat. Menurut otak pemakan dewa, ketiga buah hitam ini adalah buah kematian Dao yang diasuh oleh kematian ekstrim. Masing-masing sebanding dengan inti Dao sejati dan sangat berharga. Ikan roh, aku punya sesuatu yang baik untukmu. Buah Deat Dao semuanya mengandung Deat Dao Inten yang sama. Ye Chen Feng hanya membutuhkan satu. Dengan pikiran, dia memindahkan ikan roh yang mengantuk keluar dari cermin semesta. Itu telah menelan sejumlah besar ramuan roh tingkat surga. Setelah menelan begitu banyak ramuan roh peringkat surga, kekuatan ikan roh meningkat pesat. Dia telah menembus ke alam raja binatang penentang tingkat keempat dan kekuatan fisiknya telah melebihi lima juta kilogram. Kakak Chen Feng, ini. Mata ikan roh berbinar ketika dia merasakan energi roh murni dan niat Dao yang terkandung di dalam buah kematian Dao. Dia bertanya dengan wajah memerah. Ini adalah dua buah Dao kematian. Masing-masing sebanding dengan inti Dao sejati. Ye Chen Feng memberikan dua buah Dao kematian kepada ikan roh dan memberinya biji teratai niat Dao dengan nilai yang sama. Terima kasih, Kakak Cheng Feng. Mata ikan roh melengkung menjadi bulan sabit yang lucu saat dia memegang tiga buah niat Dao yang cukup untuk membuat kaisar binatang buas menjadi gila. Baiklah, ikan roh, kembali ke cermin semesta dan berkultivasi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengembalikan ikan roh yang bersemangat ke cermin semesta. Dengan jentikan jarinya, dia menembakkan buah kematian Dao yang sedikit kurang berharga ke bayangan. Setelah itu, Ye Chen Feng melepaskan jiwanya yang kuat untuk menutupi seluruh kuil dan mencari lokasi tulang naga. Namun, setelah mencari di seluruh kuil, dia tidak menemukan tulang naga itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak penyesalan. Sepertinya tidak semua kuil memiliki tulang naga. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan menelan Dao Fruit of Dao seukuran biji-bijian ke dalam perutnya. Dia dengan cepat menyempurnakannya dan semakin meningkatkan kekuatannya. 617. Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng memurnikan buah Dao kematian. Sementara kekuatannya meningkat, dia juga memahami empat pola Dao kematian di buah Dao. Dia juga memahami pola lima pedang Dao di pedang di Tian. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini. Dengan kekuatannya yang meningkat, Ye Chen Feng berjalan ke Sado, yang pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya setelah menyempurnakan Dao Inten Lotus Seat dan Deat Dao Gres, kekuatan Sado juga meningkat secara signifikan. Dia telah mencapai puncak alam raja binatang menentang kelas 6 dan hanya selangkah lagi dari mencapai alam kaisar binatang tempur setengah langkah. N. Sado menganggup dan perlahan berdiri. Dia mengikuti Ye Chen Feng dan meninggalkan kuil, yang hampir runtuh setiap saat. Mungkin karena Ye Chen Feng melihat tubuhnya yang memikat, tapi Sado, yang mengenakan setelan seni bela diri hitam ketat, tidak mengenakan kerudung. Wajahnya yang halus pucat, dan itu sangat menyenangkan. Setelah bergegas keluar dari arus udara hitam di luar kuil, Ye Chen Feng mengikuti rute yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa dan membawa bayangan ke barat daya. Mereka sedang mencari kuil berikutnya. Danau, ada danau di depan. Saat mereka terbang, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Melalui awan merah, Ye Chen Feng dan Xiao Chen menemukan sebuah danau tak terbatas di depan mereka. Ayo istirahat di tepi danau untuk malam ini. Saat itu larut malam, dan ilusi yang dibentuk oleh bintang-bintang di langit semakin kuat. Sangat mudah tersesat. Danau di depan mereka sangat luas, jadi Ye Chen Feng memutuskan untuk beristirahat di tepi danau untuk bermalam. Mereka akan menunggu sampai subuh untuk terbang melintasi danau yang berbahaya ini. Kamu Chen Feng, aku ingin membasu tubuhku di tepi danau. Bayangan menyukai kebersihan. Melihat danau yang tenang di depannya, dia tidak sabar untuk membersihkan kotoran dan noda darah di tubuhnya. N. Ye Chen Feng menganggup dan mengingatkannya, mungkin ada binatang surgawi yang menakutkan ingat untuk tidak masuk terlalu dalam ke dalam danau. Begitu binatang surgawi di danau disiagakan, mungkin akan ada masalah. Aku tahu. Ying menganggup. Dia melepas sepatu bot kulitnya dan perlahan berjalan menuju danau Yu yang beriak dengan kaki telanjang. Huala-huala. Air danau yang dingin naik ke kaki sado yang panjang. Dia dengan lembut membungkuk dan mengambil air danau untuk mencuci darah dari wajah dan lehernya. Karena dia membungkuk, bokongnya yang bundar terangkat tinggi, dan sama-sama terlihat di bawah cahaya bintang. Itu sangat menggoda. Ye Chen Feng mau tidak mau mengakui bahwa pada saat ini, sado sangat memesona. Tapi, hatinya teguh dan seni bela dirinya jauh melampaui orang biasa. Dengan demikian, dia tidak merasakan sedikit pun riak di hatinya. Setelah menghilangkan pikiran yang mengganggu dalam benaknya, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan Raja Naga Darah berkepala dua untuk terus menyatu dengan aura draconik dalam pola draconik untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah mandi sebentar, Ying yang masih ingin melanjutkan, dengan lembut menggigit bibirnya dan masuk lebih dalam ke danau. Dia membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam air danau yang dingin dan nyaman dan melepas pakaiannya di air danau untuk membersihkan kotoran dari tubuhnya. Tepat ketika Ying tenggelam dalam air danau untuk mencuci noda darah dari tubuhnya dan hendak mengenakan pakaiannya dan pergi ke darat, persepsinya yang tajam mendeteksi aura berbahaya yang mendekatinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Apa itu? Ekspresi Ying sedikit berubah saat dia melihat ke arah danau Yu. Melalui cahaya bintang ilusi, dia melihat bayangan besar berenang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Ying menyadari bahaya yang mendekat, dia memejamkan mata dan menyesuaikan napasnya. Ye Chen Feng, yang mengendalikan Raja Naga Darah Berkepala Dua untuk melahap aura draconik, juga merasakan bahayanya. Dia membuka matanya yang dalam dan berdiri. Binatang surgawi tingkat delapan. Jiwa Ye Chen Feng jauh lebih kuat dari jiwa Ying, jadi dia bisa dengan mudah merasakan bahwa bayangan besar yang tersembunyi di danau adalah binatang surgawi level delapan. Mengungkap ekspresi yang bermartabat, dia berteriak pada Ying, tunggu apa lagi? Cepat pergi ke darat. Mendengar teriakan Ye Chen Feng, Ying buru-buru mengenakan pakaiannya dan terbang keluar dari danau. Mengaum. Saat Ying terbang keluar, raungan binatang bernada tinggi terdengar, meledakkan permukaan danau yang beriak dan mendistorsi ruang untuk membombardir Ying yang berada di udara. Menghadapi serangan tiba-tiba dari raungan binatang itu, Ying, yang tidak bisa mengelak, segera mengendalikan beberapa konsep hebat untuk menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk pedang bayangan yang menebas ke depan, sangat mengimbangi kekuatan raungan binatang itu. Namun, kesenjangan kekuatan antara Ying dan binatang surgawi level delapan di danau itu terlalu besar. Niat Dao yang dia tunjukkan dengan tergesa-gesa hanya bisa bertahan selama tiga napas waktu sebelum dihancurkan oleh raungan binatang buas yang mengerikan. Engah. Memuntahkan setegup darah, Ying jatuh ke danau seperti layang-layang dengan tali putus. Melihatnya jatuh ke danau, bayangan samar menembus malam dan memeluk Ying, yang pakaiannya rusak parah, di lengannya. Menginjak danau yang berjatuhan dengan keras dengan ujung kakinya, mereka kembali ke pantai. Saat ini, rambut Ying sedikit berantakan. Tulang selangka seksi, puncak kembar putih dan lembut, dan kaki putih lurus benar-benar terbuka di depan Ye Chen Feng. Di bawah cahaya bintang, mereka bersinar dengan cahaya yang menggoda, menggoda dan memikat. Namun, Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan yang begitu menggoda. Monster besar di danau telah muncul dari danau dan meraung pada Ye Chen Feng dan Ying. Binatang surgawi level 8, Serenet Turtle Melihat monster besar di depan mereka melalui tubuh Ye Chen Feng, Divine Beast of Chaos mengeluarkan teriakan kegembiraan yang aneh. Bos, kamu harus membunuhnya. Setelah menelan inti binatang buasnya, aku bisa pulih ke tingkat binatang surgawi level 8. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan meletakkan Ying. Dia memanggil boneka pedang dan menghadapi binatang surgawi level 8 yang menakutkan, Serenet Turtle. Boneka pedang, hancurkan dengan segala cara. Ye Chen Feng meminjamkan artefakuasi dao pedang surgawi kaisar ke boneka pedang dan memerintahkannya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Desir. Suara yang menusuk telinga terdengar saat boneka pedang memegang pedang kaisar surgawi dan menarik bayangan pedang di udara. Itu menebas ke arah Serenet Turtle dengan niat pedang yang mencengangkan. Pedang ringan yang panjangnya lebih dari 10 kaki terbang keluar dari Emperor Celestial Swat dan menebas cangkang tebal Serenet Turtle, meninggalkan bekas pedang yang dalam di cangkang yang keras. Saat Swat Pupet menyerang Serenet Turtle dengan ganas, Vermillion Bird Cauldron dan Scarlet Thunderball terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyerang Serenet Turtle dengan kekuatan yang mencengangkan. Api yang menghamuskan dari Vermillion Bird dan kekuatan kematian yang sangat merusak terus mengalir ke dalam tubuh Serenet Turtle. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari leher Serenet Turtle, mewarnai danau menjadi merah. Penyu Serenet tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sulit untuk dihadapi. Tidak hanya tidak dapat melahap Ye Chen Feng, tetapi juga ditahan oleh Ye Chen Feng, menyeberburuk luka di tubuhnya. Bentuk Pertempuran Raungan yang dalam terdengar saat penyu Serenet yang marah menyalakan kekuatan darah dan Qi yang menakutkan. Itu berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas setengah manusia setengah binatang terkuat dan meluncurkan serangan balik yang ganas. Bentuk pertempuran penyu Serenet menjadi sangat menakutkan. Kekuatan fisiknya mendekati 10 juta Jin, yang cukup untuk bertarung melawan ahli kaisar binatang tempur level 4 biasa. Namun, boneka pedang bahkan lebih menakutkan. Itu mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk terus memblokir serangan Serenet Turtle dan bertarung sengit dengan Serenet Turtle. Energi menakutkan menelan danau tenang, dan pilar air membubung ke langit seperti naga. Api kekuatan yang tak berujung bahkan menerangi ruang gelap gulita. Semakin banyak Swapupet dan Serenet Turtle bertarung, semakin cepat dan kuat mereka jadinya. Kekuatan destruktif yang mereka ciptakan membuat Ye Chen Feng tidak berani mendekati mereka dengan mudah. Saat pertarungan antara Swapupet dan Serenet Turtle mencapai klimaksnya, dan energi Heaven Crystal dengan cepat abis, suara seruling di kejauhan terdengar. Itu seperti suara kuda lapis baja dan tombak, seperti jembatan kecil dan air yang mengalir. Itu langsung membombardir jiwa Serenet Turtle, menyebabkan reaksinya sedikit tertunda. 618. Persatuan Senjata Manusia, Hancurkan. Sementara reaksi Kura-Kura tertunda, boneka pedang membakar energi kristal langit. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Emperor Celestial Sword dan menusuk ke arah dada Kura-Kura. Qi Sebelum Kura-Kura dapat mengendalikan cangkangnya untuk bertahan, pedang Kaisar Surgawi yang tak terbendung menusuk dada Kura-Kura, melukai tubuhnya dengan parah. Vermillion Bertkauldron, Hentikan. Kura-Kura itu terluka oleh Persatuan Senjata Manusia Boneka Pedang. Ye Chen Feng segera mengendalikan kuali burung Vermillion untuk memperluas dan menekan Kura-Kura seperti gunung. Merasakan kekuatan destruktif dari kuali burung Vermillion, Kura-Kura dengan tegas mengendalikan cangkangnya yang tidak bisa dihancurkan untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, ketika Kura-Kura dengan paksa melawan penindasan kuali burung Vermillion, Ye Chen Feng menggunakan gerakan terkuatnya. Mutiara Guntur Merah, yang mengandung energi tak berujung, ditembakkan dan menembus dada Kura-Kura yang ditembus oleh Kaisar Pedang Langit. Saat berikutnya, Thunder of Death yang tak ada habisnya dilepaskan dari Scarlet Thunder Pearl. Itu seperti matahari merah, menghancurkan tubuh Kura-Kura dan merusak vitalitasnya. Garis keturunan Gatvin, bakar, tubuh Gatvin. Kura-Kura terluka parah. Ye Chen Feng memang telah membakar Gatvin Blutlinnya dan berubah menjadi Gatvin Bodi terkuatnya. Dia meluncurkan serangannya yang paling fatal, ingin membunuh Kura-Kura sekaligus. Mati. Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan eksplosif, bergegas mendekat. Kura-Kura, yang luka-lukanya semakin parah, memaksa keluar Scarlet Thunder Pearl dan mengibaskan Vermillion Bird Cauldron. Ia kemudian membuang cangkang Kura-Kura besar yang berdiameter lebih dari 10 meter. Teknik mengendarai angin. Menghadapi serangan cangkang Kura-Kura, Ye Chen Feng tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan teknik wind reading dan langsung meningkatkan kecepatannya. Dia menghindari serangan cangkang Kura-Kura dan mendekati Kura-Kura. Dia menyerang Mystic Underworld Extreme Dao dengan satu tangan dan kejam Dao Surgawi dengan tangan lainnya. Dia memukul dada Kura-Kura, menyebabkannya melolong kesakitan dan meraung marah. Lagu Sembilan Jiwa. Saat Kura-Kura yang marah melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga, Sado terus memainkan Celestial Flute, membentuk gelombang suara yang menggetarkan jiwa. Song of Nine Souls menyerang jiwa Kura-Kura, membuatnya merasa seolah-olah kepalanya ditusuk jarum. Raungan kekacauan. Chaos Divine Beast, yang telah menunggu kesempatan, menyerang. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti air pasang yang menderu. Mereka memukul tubuh berdarah Kura-Kura Roh tepat di depannya. Itu sangat kuat sehingga tubuh besar Kura-Kura Roh terlempar ke belakang. Itu jatuh ke danau yang dingin. Bos, jangan biarkan itu lolos. Divine Beast of Chaos merasakan bahwa Serene tertel ketakutan dan ingin melarikan diri ke danau Serene yang tak berdasar. Jangan khawatir, itu tidak bisa lari. Ye Chen Feng melompat ke udara, dan air surgawi kuno polaritas ganda melesat keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan masuk ke danau Serene. Dalam sekejap, danau Serene membeku, mencegah penyus Serene melarikan diri ke dasar danau. Pada saat yang sama, boneka pedang mendekati Kura-Kura yang terluka parah dan melancarkan serangan mematikan padanya. Itu terus menyeberburuk luka Kura-Kura, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri ke danau. Pedang terbang abadi. Naga api menghancurkan dunia. Tujuh pedang penghakiman. Ye Chen Feng terus mengeluarkan hampir 25 juta jin kekuatan saat dia melepaskan keterampilan Taois-nya berulang kali. Di bawah serangan tanpa henti dari Ye Chen Feng dan Sword Spirit Puppet, tubuh raksasa Dark Tortoise penuh dengan luka. Darah mengalir keluar dari tubuh Kura-Kura dan mewarnai potongan-potongan besar es merah. Vermilion Bird Cauldron, Hentikan Sama seperti luka spirit tortoise yang terlalu parah dan tidak bisa lagi mempertahankan bentuk pertempurannya, Ye Chen Feng mengendalikan Vermilion Bird Cauldron untuk tumbuh semakin besar. Itu dengan keras menekan tubuh besar roh Kura-Kura. Ketika roh Kura-Kura membuka mulutnya yang berdarah dan meraung kesakitan, Ye Chen Feng sekali lagi menembakkan mutiara guntur merah. Itu melewati mulut Kura-Kura roh dan menembak ke tubuhnya. Meledak. Setelah mengendalikan mutiara guntur merah dan berhasil menembakkannya ke tubuh Kura-Kura roh, Ye Chen Feng segera meledakkan mutiara guntur merah, melepaskan energi tak terbatas yang menyerang tubuh Kura-Kura roh. Itu sangat menyakitkan sehingga terus berguling-guling di tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika spirit tortoise berada di puncaknya, ia bisa menggunakan kekuatannya yang kuat untuk memaksa Scarlet Thunder Pearl keluar dari tubuhnya. Tapi sekarang, dia terluka parah dan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tidak mungkin itu bisa memaksa Scarlet Thunder Pearl keluar. Dapat dikatakan bahwa Scarlet Thunder Pearl telah menyatakan kematiannya. Raung. Raungan menyakitkan roh Kura-Kura tumbuh semakin keras. Cederanya juga semakin serius. Tubuhnya yang kuat rusak tanpa bisa dikenali oleh Scarlet Thunder Pearl, dan nyala kehidupannya semakin lemah dan semakin lemah. Pada akhirnya, Kura-Kura roh, binatang surgawi kelas 8, dibunuh oleh mutiara guntur merah. Itu tergeletak tak bergerak di genangan darah. Setelah membunuh Kura-Kura roh, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang untuk menggali inti iblis Kura-Kura roh, hati iblis, cangkang Kura-Kura dan segala sesuatu yang berharga, menyimpannya di cincin kian kun miliknya. Ying, binatang surgawi kelas 8 ini sangat penting bagiku. Aku tidak bisa memberimu semua hartanya. Namun, aku siap untuk membantai semua binatang surgawi di danau roh. Adapun sisa harta di danau, mereka semua milikmu. Ye Chen Feng berkata dengan murah hati saat melihat pakaian Ying agak berantakan, memperlihatkan bekas tubuhnya. Baiklah. Merasakan tatapan Ye Chen Feng, Ying sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Dia meluruskan pakaiannya dan setuju dengan senang hati. Setelah beristirahat sebentar, Ye Chen Feng dan Ying bergegas ke danau roh. Saat roh Kura-Kura, penguasa danau roh, telah terbunuh, binatang surgawi lainnya di danau roh tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia bersiap untuk membantai semua hewan surgawi tingkat menengah hingga tinggi di danau roh untuk binatang dewa kekacauan, singa darah naga Jin King, dan pemakan ruang angkasa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pesta pembunuhan berdarah akan segera dimulai. Ye Chen Feng, boneka pedang dan Ying langsung pergi ke danau roh, membunuh binatang surgawi yang bersembunyi di kedalaman danau roh. Segera, raungan marah dari hewan surgawi dan ledakan mengerikan memecah kesunyian malam. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari dasar danau roh, mewarnai-nya menjadi merah. Saat fajar, Ye Chen Feng dan Ying, yang berlumuran darah, keluar dari danau roh berwarna merah darah dan datang ke pantai. Setelah malam pembantaian, Ye Chen Feng, dengan bantuan wayang pedang, telah membunuh empat binatang surgawi tingkat tujuh dan tiga belas binatang surgawi tingkat enam. Adapun Ying, dia menemukan lebih dari sepuluh ramuan spiritual tingkat surgawi yang berharga di sarang binatang surgawi, termasuk ramuan umuneter surgawi yang sebanding dengan inti dao. Ying, mari berkultivasi di sini selama beberapa hari untuk meningkatkan kekuatan kita sebelum melanjutkan. Ye Chen Feng menyarankan. Baiklah. Setelah mendapatkan begitu banyak ramuan spiritual tingkat surgawi, Ying tidak sabar untuk menyempurnakannya dan menerobos ke alam kaisar binatang setengah langkah. Sementara Ying duduk bersila di tepi danau berlumuran darah untuk berkultivasi, Ye Chen Feng berjalan pergi dan mengirim sejumlah besar inti iblis, hati iblis, dan esensi darah binatang iblis ke cermin kosmos untuk dikonsumsi oleh Chaos Divine Beast. Setelah sekitar tiga hari, tiga hewan surgawi yang telah memurnikan sejumlah besar inti iblis, hati iblis, dan esensi darah iblis telah menembus ke tingkat berikutnya. Chaos Divine Beast, Golden Dragon Blood Lion telah mencapai level 8 Heavenly Beast. Space Swallowing Bug juga telah berevolusi menjadi level 7 Heavenly Beast setelah mengkonsumsi sejumlah besar demonic beast blood essence chest. Adapun Ying, dia telah memurnikan ramuan ungu surgawi nether dan lebih dari sepuluh ramuan spiritual tingkat surgawi. Kekuatannya telah meningkat lebih jauh dan dia telah mencapai alam kaisar binatang setengah langkah. Ayo pergi, kita akan terbang di atas danau roh ini dan terus mencari jurang naga. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil sayap Raja Wali Emas dan terbang di atas danau dengan bayangan, yang dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Mereka terus mencari peluang besar di Dragon Abyss. 619. Pedang terbang abadi, hancurkan. 55 pola pedang dao pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan berkumpul menjadi pedang cahaya yang sangat tajam. Pedang cahaya memotong batu aneh berwarna abu-abu tua, bersudut, setinggi 5 meter. Tanda pagar. Pada saat berikutnya, sejumlah besar riak energi muncul di kehampaan. Kekuatan ilusi yang memenuhi ruang berkurang dengan cepat. Adegan di depan Ye Chen Feng dan Sado juga berubah. Sebuah gunung mengjulang yang membentang sejauh mata memandang muncul di depan mereka seperti naga yang melingkar. Saat Ye Chen Feng sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengambil risiko dan memasuki pegunungan yang berbahaya dan misterius ini, dia tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Seolah-olah energi yang menakutkan memelihara di belakangnya. Hem, energi macam apa ini? Merasakan aliran udara menjadi gelisah dan tanah bergetar semakin keras, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia segera melihat ke belakang. Apa itu? Ye Chen Feng menoleh dan menemukan bahwa ruang di belakangnya telah berubah menjadi gelap gulita. Badai hitam yang sangat menakutkan melonjak ke arahnya seperti tsunami, menutupi langit dan menutupi bumi. Meskipun badai hitam itu jauh, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa jika dia tersapu ke dalam badai hitam ini, bahkan jika dia berubah menjadi tubuh Gadvin terkuatnya, dia akan langsung tercabik-cabik. Dragon Abyss terlalu berbahaya. Angin pemusnahan. Tampaknya itu adalah angin pemusnahan yang tercatat di buku-buku kuno. Melihat badai hitam yang melanda dunia di belakang mereka, Sado sangat ketakutan hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia menyadari bahwa badai hitam ini mungkin adalah Wind of Annihilation yang tercatat dalam buku-buku kuno. Itu adalah salah satu anomali paling menakutkan di Dragon Abyss. Ayo cari tempat bersembunyi di pegunungan di depan. Ye Chen Feng membuat keputusan cepat. Dia segera mengambil Sado yang dilanda kepanikan dan terbang menuju pegunungan seperti naga di depan untuk mencari tempat bersembunyi. Ye Chen Feng dan Sado terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Wind of Annihilation bahkan lebih cepat. Badai hitam yang mengerikan itu seperti binatang purba yang mengaum yang menelan segalanya. Itu menutup jarak antara Ye Chen Feng dan Sado dan ingin melahap dan menghancurkan mereka. Ada retakan di tanah di depan. Ayo sembunyi di sana. Setelah terbang ke pegunungan yang gelap gulita, Ye Chen Feng melepaskan jiwanya yang kuat dan menemukan celah tersembunyi di kedalaman pegunungan. Dia segera terbang dengan Sado. Pada saat ini, angin kehancuran yang melolong melonjak ke pegunungan hitam. Kekuatan yang kuat membombardir seluruh pegunungan, menyebabkannya bergetar hebat. Petak-petak besar pohon-pohon kuno dan bebatuan gunung langsung menjadi debu. Turun. Melihat bahwa Ye Chen Feng dan Ji Hao tersapu oleh angin kehancuran yang mengerikan, keduanya dengan tegas terjepit ke dalam celah tersembunyi yang hanya bisa memuat dua orang. Karena celahnya terlalu kecil, tubuh Ye Chen Feng dan Li Wu Yu saling menempel erat. Mereka bisa dengan mudah merasakan panas yang datang dari tubuh masing-masing. Gemuruh. Saat Ye Chen Feng hendak menggerakkan tubuhnya sedikit, angin kehancuran, yang dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, menyapu. Kekuatan mengerikan membombardir seluruh pegunungan, menyebabkan bumi berguncang. Sado sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar. Dia tidak bisa membantu tetapi bersandar pada tubuh Ye Chen Feng, mencari perlindungan psikologis. Tubuh halus Sado sangat dekat dengan Ye Chen Feng sehingga dia bisa dengan jelas merasakan kelembutan dan kepenuhan tubuhnya. Terutama payudaranya yang montok, yang membuat hati Ye Chen Feng terasa sedikit aneh. Namun, Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk menikmati tubuh lembutnya saat ini. Gumpalan angin kehancuran mengebor ke dalam retakan dan menyerang mereka berdua. Api surgawi hitam, sempurnakan. Saat angin kehancuran menyerang, Ye Chen Feng segera melepaskan api surgawi hitam. Dia mengendalikan api surgawi hitam untuk membakar angin kehancuran, tidak memberinya kesempatan untuk mendekatinya. Waktu perlahan berlalu, angin kehancuran yang mengerikan menyapu daerah itu selama sekitar satu batang dupa sebelum berangsur-angsur menghilang. Baiklah, angin kehancuran seharusnya sudah berakhir. Ayo naik. Ye Chen Feng berkata tanpa emosi sambil menepuk pundak ying, yang meringkuk ke arahnya. En. Bayangan mengangguk ringan. Ketika matanya bertemu dengan mata Ye Chen Feng, dua rona merah memabukkan tanpa sadar merayapi pipinya, membuatnya terlihat sangat menawan. Meskipun Sado telah menghilangkan penampilan pembunuh dinginnya, kecantikan dan keanggunannya sangat menawan, mata Ye Chen Feng jernih. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan destruktif dari angin kehancuran ini memang mengerikan. Setelah terbang keluar dari celah, Ye Chen Feng menyadari bahwa seluruh pegunungan telah dihancurkan tanpa bisa dikenali oleh angin kehancuran. Area hutan yang luas telah diratakan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh pegunungan. Beberapa gunung di kejauhan telah dihancurkan oleh angin kehancuran dan tidak ada lagi. En. Kekuatan ilusi telah menghilang. Setelah seluruh ruang dibaptis oleh angin kehancuran, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan ilusi yang memenuhi ruang telah menghilang. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwa dalam pikirannya dan terbang lebih dalam kepegunungan misterius dengan Sado. Dia ingin melihat apa yang tersembunyi di pegunungan ini. Pada saat yang sama, Yue Zongtian, Mo Wuang, dan yang lainnya juga muncul di pegunungan yang telah dihancurkan oleh angin kehancuran. Setelah mengidentifikasi arah, mereka terbang lebih dalam kepegunungan. Sangat indah. Bagaimana bisa ada tempat yang begitu indah di pegunungan ini? Ye Chen Feng dan Sado terbang selama lebih dari dua jam di pegunungan misterius. Mereka menemukan bahwa di tengah pegunungan, sebuah lembah yang indah telah muncul. Itu seperti surga. Tangkai ramuan spiritual yang berharga dan buah spiritual yang membuat seseorang mengeluarkan air liur dapat dilihat di seluruh lembah. Namun, ketika Ye Chen Feng mengendalikan ilusori Dao Insight untuk mengisi matanya dan melihat melalui lembah ini, dia menemukan bahwa lembah yang indah ini terbentuk dari kehidupan dan kematian yang ekstrim. Itu tidak benar-benar ada, dan penuh dengan bahaya ekstrim. Tunggu, jangan masuk dulu. Lembah ini berbahaya. Ye Chen Feng memanggil Sado, yang sangat ingin masuk. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng duduk bersilah di luar lembah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyebar ke lembah dan dengan cepat menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Saat Ye Chen Feng menyimpulkan apa yang sedang terjadi di lembah ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Yue Zhong Tian dan yang lainnya muncul di luar lembah dan segera melihat Ye Chen Feng dan Sado duduk bersilah. Bayangan, kamu telah menembus untuk menjadi kaisar binatang tempur setengah langkah. Alis Mo Wuang sedikit berkedut saat dia merasakan kekuatan Sado. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia berbicara. Saya mengikuti Ye Chen Feng di Dragon Abyss dan memperoleh beberapa peluang. Saya cukup beruntung untuk menerobos ke dunia berikutnya. Sado mengangguk, mendapatkan kembali ekspresi dinginnya saat dia berbicara tanpa sedikitpun emosi. Ye Chen Feng menutup telinga terhadap penampilan Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya. Dia duduk bersilah seperti patung dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan apa yang sedang terjadi di lembah ini. Bayangan, apakah ada bahaya di lembah ini? Yue Zhong Tian melirik Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersilah dan memperlakukannya seperti udara, dan bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu. Kami juga tidak tahu bahaya apa yang ada di lembah ini. Sado menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak tahu. Yue Zhong Tian sedikit mengernyit. Dia melihat ke lembah yang indah dan ragu-ragu. Tiba-tiba, Ye Chen Feng membuka matanya. Seperti pedang ilahi yang sangat tajam, dia memotong kehampaan dan menjadi orang pertama yang bergegas ke lembah yang indah namun berbahaya ini. 620. Ayo pergi. Ketika Yue Zhong Tian dan yang lainnya melihat Ye Chen Feng tiba-tiba bergegas ke lembah seperti surga, mereka semua mengembunkan sayap jiwa mereka dan mengejarnya, terbang ke lembah. Tanda pagar. Setelah terbang ke lembah, Ye Chen Feng tidak mengurangi kecepatannya. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatan terbangnya. Dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk menyeberangi lembah ini yang dibentuk oleh dua kekuatan hidup dan mati. Tiba-tiba, fenomena aneh terjadi. Energi kematian ekstrim di lembah meletus, membentuk sejumlah besar aura kematian yang memenuhi udara. Itu mewarnai seluruh ruang menjadi hitam dan menyapu ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Setelah diserang oleh aura kematian dalam jumlah besar, Ye Chen Feng tidak mengurangi kecepatannya. Sebaliknya, dia membakar garis keturunan Golden Rock dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Pedang Dao Surga Kelima, Hancurkan Ye Chen Feng meledak dengan teriakan dan mendorong kekuatan dao pedangnya hingga batasnya. 55 pola pedang dao menyembur keluar dan memotong aura kematian yang melonjak dengan cepat, tidak membiarkannya mendekatinya. Karena kecepatan terbang Ye Chen Feng terlalu cepat dan kekuatan serangannya terlalu tajam, dia tidak menunggu energi kematian ekstrim meletus sepenuhnya dan membentuk serangan paling mematikan. Ye Chen Feng bergegas keluar. Sebaliknya, Yue Zong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya yang mengejar Ye Chen Feng diserang oleh aura kematian yang benar-benar meletus. Kecepatan terbang mereka diperlambat lagi dan lagi, dan mereka akhirnya terjebak di lembah. Sial, kita ditipu oleh Ye Chen Feng itu lagi. Setelah terjebak di lembah dan diserang oleh aura kematian yang luar biasa, Yue Zong Tian dan yang lainnya sangat marah hingga hampir meledak. Mereka meraung marah karena penghinaan. Yue Zong Tian, kalian bisa menikmatinya pelan-pelan. Mendengar raungan di belakangnya, mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung dan menunjukkan senyum tipis. Dia terus meningkatkan kecepatan terbangnya dan merobek aura kematian yang berkumpul dengan cepat. Segera, dia terbang keluar dari lembah dan melihat dinding cahaya yang gelap gulita. Itu adalah pecahan harta karun dao. Setelah terbang di bawah dinding cahaya hitam, Ye Chen Feng melihat dua bagian yang rusak tertanam di dinding cahaya. Itu adalah pecahan emas gelap yang tampak seperti matahari dan bulan. Dari niat dao yang dipancarkan oleh kedua pecahan ini, mereka harus menjadi dua pecahan harta karun dao. Selain itu, nilai mereka tidak rendah. Apa yang ditekan oleh kedua fragment dao treasure ini? Ye Chen Feng merasa bahwa dua pecahan harta karun dao, yang tampak seperti matahari dan bulan, sepertinya ada di sana untuk menekan dinding cahaya hitam ini. Dia segera menebak bahwa pasti ada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan di dinding yang terang ini. Namun, dua fragment harta dao ini sangat menarik bagi Ye Chen Feng. Setelah Vermilion Bird Ding memurnikan dua fragment harta karun dao ini, ada kemungkinan besar itu akan berubah menjadi harta karun dao yang sebenarnya, sangat meningkatkan fondasi Ye Chen Feng. Untuk meningkatkan tingkat kuali burung Vermilion, Ye Chen Feng memutuskan untuk memecahkan penghalang cahaya hitam dan mengambil risiko melepaskan makhluk ganas yang tertekan di dalamnya. Vermilion Bird Cauldron, Scarlet Thunder Pearl, hancurkan untukku. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil dua harta karun kuasi dao dan mengendalikan mereka untuk menyerang dinding cahaya hitam. Dia ingin menghancurkan dinding cahaya hitam dan melahap pecahan dari dua harta karun dao besar yang tampak seperti matahari dan bulan. Gemuruh. Setelah diserang oleh Vermilion Bird Cauldron dan Scarlet Thunder Pearl, dua fragment harta karun dao yang besar melepaskan cahaya matahari dan bulan, membombardir dua harta karun kuasi dao dan melemahkan kekuatan serangan mereka. Namun, kekuatan serangan dari Vermilion Bird Cauldron dan Scarlet Thunder Pearl terlalu kuat. Setelah ratusan serangan sengit, retakan muncul di dinding lampu hitam. Gelombang aura iblis yang kuat dilepaskan melalui celah-celah dinding cahaya. Sungguh aura iblis yang kuat. Mungkinkah dinding cahaya ini menekan tubuh lain dari iblis itu? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan memanggil boneka pedang. Dia juga meminjamkan kaisar pedang langit kepadanya untuk menjaga dari bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Itu, belalang sembah. Semakin banyak retakan muncul di dinding lampu hitam, Ye Chen Feng melihat bayangan belalang sembah yang besar melalui dinding lampu hitam yang rusak. Itu melambaikan kaki depannya yang setajam pisau dan dengan ganas menyerang dua fragmen harta karun tau yang besar serta batasan dinding cahaya, mencoba melarikan diri. Di bawah serangan berulang dari bayangan belalang sembah, kuali burung vermilion, dan mutiara petir merah, dua pecahan harta dao tidak dapat menahan serangan sengit dan akhirnya jatuh dari dinding cahaya. Pembatasan dinding cahaya juga melemah hingga ekstrim. Vermilion Bird Cauldron, melahap. Saat dua pecahan harta karun dao jatuh, Ye Chen Feng segera mengendalikan kuali burung vermilion untuk melahap dua pecahan harta karun dao. Bam! Terjadi ledakan keras. Setelah kehilangan dua pecahan harta karun dao, aura iblis yang menakutkan menghancurkan dinding cahaya. Seekor belalang sembah hitam yang panjangnya hampir 10 meter, dengan kepala berbentuk segitiga dan sepasang kaki depan yang sangat tajam terlepas. Binatang surgawi tingkat 9. Bos, lari! Saat belalang sembah hitam melepaskan diri, Chaos Divine bissegera merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Hatinya bergetar saat dia dengan cepat mengingatkan. Garis keturunan Raja Wali Emas, nyalakan. Ye Chen Feng juga merasakan teror dari belalang sembah hitam dengan bantuan otak pemakan dewa. Dia dengan cepat menyimpan boneka pedang ke alam kosmos dan menyalakan garis keturunan Raja Wali Emas lagi untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia kemudian berbalik dan melarikan diri menuju lembah yang dipenuhi aura kematian yang pekat. Manusia, tinggalkan hidupmu. Ketika binatang surgawi tingkat 9, belalang sembah hitam, menyadari bahwa pedang kaisar langit ada di tangan Ye Chen Feng, ia berbicara dalam bahasa manusia dan mengepakkan sayap hitamnya yang tipis. Itu berubah menjadi aliran cahaya hitam dan mengejar Ye Chen Feng. Pada saat ini, Yue Zong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk merobek aura kematian yang pekat. Ketika mereka tiba di ujung lembah, mereka melihat Ye Chen Feng melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan belalang sembah hitam yang mengepakkan sayap hitamnya dan mengejarnya. Merasakan aura kematian dari belalang sembah hitam, Yue Zong Tian dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka menjadi sasaran grim reaper. Mereka ketakutan setengah mati. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti Ye Chen Feng dan melarikan diri ke arah luar lembah. Pada saat ini, mereka tidak lagi ingin bertarung dengan Ye Chen Feng untuk mendapatkan kesempatan besar di lembah. Mereka hanya ingin menumbuhkan beberapa kaki dan sayap lagi agar bisa lolos dari kejaran belalang sembah hitam. Pola dao tipe pedang, pola dao tipe guntur, hancurkan untukku. Merasakan bahwa belalang sembah hitam yang ganas semakin dekat dan dekat, Ye Chen Feng terus-menerus mengendalikan dua niat dao untuk merobek aura hitam kematian saat dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng seperti pedang dewa, merobek aura kematian di lembah. Dia terbang keluar dan melarikan diri ke arah barat laut lembah. Segera setelah itu, belalang sembah hitam yang lebih cepat tidak membuang waktu untuk membunuh Yue Zong Tian dan yang lainnya, yang seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Itu mengejar Ye Chen Feng, bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng, yang memiliki pedang kaisar surga. Wah, itu sudah dekat. Melihat belalang sembah hitam terbang semakin jauh, Yue Zong Tian menghela nafas lega dan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, untungnya target belalang sembah hitam itu bukan kita, tapi Ye Chen Feng itu. Jika tidak, bahkan jika kita memiliki seratus nyawa, kita tidak akan bisa membunuh belalang sembah hitam itu. Zong Tian, belalang sembah hitam itu seharusnya adalah binatang surgawi tingkat 8 tingkat atas, kan? Yue Bingyu menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang bingung saat dia bertanya dengan lembut. Tidak, jika aku tidak merasa salah, belalang sembah hitam itu seharusnya adalah binatang surgawi tingkat 9. Yue Zong Tian menggelengkan kepalanya dan berkata. Binatang surgawi tingkat 9, itu setara dengan ahli kaisar binatang tempur tingkat 6. Yue Bingyu dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan kaget. Aku tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng membuat marah belalang sembah hitam itu, tapi dengan kekuatan Ye Chen Feng itu, jika dia dikejar oleh level 9 Heavenly Beast, dia pasti akan mati. Yue Zong Tian mengungkapkan sedikit senyum dingin saat dia sombong. Ayo pergi, tidak baik tinggal lama di sini, ayo cepat pergi. Setelah mengatakan itu, Yue Zong Tian dan yang lainnya meninggalkan lembah yang sangat aneh dan tidak biasa ini.